Kemudian ini ada pemirsa Partai Golkar yang akan mengajukan gugatan pemilu kepada Mahkamah Konstitusi karena menemukan pelanggaran dan kecurangan selama pelaksanaan pemilihan legislatif 2014. Segin Partai Golkar Idrus Marham menyatakan pengajuan gugatan pemilu ini akan diajukan ke MK awal pekan depan. Partai berlambang pohon beringin ini menilai buruk pelaksanaan pemilu legislatif 2014 karena ditemukan berbagai kecurangan dan pelanggaran. Di tingkat daerah bahkan Golkar menemukan berbagai kasus penggelembungan suara pada calon legislatif tertentu dan praktik politik uang. Berdasarkan hasil resmi pemilihan legislatif 2014 yang ditetapkan KPL Pusat, Partai Golkar menempati posisi kedua dengan perolehan suara nasional 14,75 persen. Karena untuk DPR Projensi apakah mereka juga sudah. Kalau tidak dibawah suara, akan bisa dibawah suara. Bahwa kasus-kasus yang ada itu, kita akan ajukan ke Mahkamah Konstitusi dan sampai pada saat ini telah beberapa daerah yang telah mengajukan data-data sebagai dasar yang akan kita ajukan kepada KPU, kepada MK Masutaya. Terima kasih. Terima kasih.